Yeay, walaupun hari sudah malam, aku masih semangat banget nih, Bebs. Soalnya Nikita Kepo hari ini berbeda. Oke, Bebs, kita bakal nyemprot jalanan sama bersihin jalanan Ibu Kota Jakarta. Biasanya dimana sih, Bak, bersihinnya, Pak? Disini, nih. Nanti, Bang. Mana? Sini. Kita udah sampe, terus apa yang mau dibersihin? Nah, nanti, Nyai, tugasnya nyiram, nyiram ini, saya nyapu. Nyiram tanaman? Iya, nyiram ini, Nyai, apa namanya, trotoan. Oh, trotor ini. Sama ini, pager-pager nyai. Nah, saya nyapu. Semprotnya gimana? Nah, ini dia penyemprotannya, pakai ini ya. Karena dari tadi aku main sampah, jadi aku kurang segar, mendingan bak semprotanku dulu deh. Boleh. Segar sih, tapi nggak begini juga. Katanya pun banyak. Ya juga sih, salah tadi ngomongnya. Ya udahlah, karena udah segar. Jadi sekarang gila yang aku yang semprot. Boleh. Jadi gini nih, Bebs. Tuh, gini kan. Ini di semprot ini biar apa sih? Biar hilang debunya, Nyai. Oh, biar hilang debunya. Karena ini kan pinggir jalan, pasti lumpung terus. Yaudah, ayo, sambil jalan berarti. Nah, Bebs. Ternyata pager-pager di daerah Jakarta itu juga harus disiram. Karena banyak debu. Supaya bersih. Jadi, kalau ada pejalan kaki yang jalan, itu akan jauh lebih nyaman kalau nyentuh besi ini. Pak, mau disemprot juga nggak? Pak, mau disemprot juga nggak? Lumayan. Ini jauh loh. Tuh. Tuh. , wawas Pak! Apa! Tuh. Awas pak! Nah ini sekalian siramin tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan juga. Supaya kota Jakarta itu akan jauh lebih indah kalau ada penghijauan. Nah, Beb, walaupun di tengah pekerjaan di jalanan ini banyak debu, tapi gak ada masalah kalau kita ngelakuinnya semua dari hati, pekerjaan itu akan lebih mudah. Akhirnya aku bisa mandi hujan. Apa lagi? Apu. Aduh, bagus. Ayo, gantian. Aduh. Jangan lupa disapu juga, biar sampah-sampah yang ada di jalan serta debu-debu terkumpul semua. Ayo bersih-bersih. Bo, Bo, Nunga, gue baru tahu rasanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang bersihin jalanan itu butuh banyak ekstra tenaga. Kapan lagi ini kita jadi tukang sapu, kan? Cuma nih kita kepo doang. Kalau yang lain gak bisa. Lihat. Mbak, ini udah bersih belum? Belum. Ini yang harus dibuang kemana? Nanti ini ada yang ngambil namanya lintas, mobil lintas. Oh, jadi ini kita ngumpulin kotorannya di satu titik, nanti ada yang ngambil lagi namanya mobil lintas. Ya, lintas yang masuk malam. Pasti diambil? Pasti diambil. Skipnya malam? Tapi kan mobil itu katanya bisa nyedot. Kenapa gak disedot aja, Mbak? Sebagian disedot, tapi kalau sampah-sampah yang masih ada daun, ada itu kan gak bisa kesedot, Mbak. Oh, gitu? Kalau yang masih besar-besar kayak plastik, itu memang harus diangkut. Yaudah, kalau gitu kita jalan lagi. Let's go, Mbak. Kita jalan lagi, kita cari jalanan yang masih kosor. Wah, keren banget mobilnya. Ada mesin gilingnya di bawah, Bebs. Ini keren banget nih, Bebs. Mobilnya, Bebs. Jadi ini adalah mobil untuk memberhentikan jalanan. Pak, itu sampah, Pak. Itu, Pak. Itu sampah, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Sampahnya, Pak. Oke, Bebs. Kita lanjut lagi ketemu sama Ibu Christine. Let's go. Aduh, kita istirahat dulu. Lah, itu Ibu yang tadi. Ibu. Ah, saya cariin juga Ibu dari tadi. Aduh, iya, Mbak. Tiara, pamit ya. Tiara masih mau bersihin ke jalanan yang lain. Makasih, Mbak Tiara. Bapak, terima kasih, Pak. Jangan pernah lelah untuk membuat Jakarta ini menjadi indah. Semangat! Semangat. Oke. Makasih. Ya, aku nongkrong dulu di sini deh. Iya, Pak. Mbak. Tianti ya. Iya. Aduh, Bu. Capek banget, Bu. Dari ada matahari, Bu. Sampai matahari udah hilang. Aku tetap bersama Ibu. Capek dong. Udah makan dulu, Mbak. Nanti kita. Aduh, Bu. Saya sampai gak mikirin makan, Bu. Tapi saya tadi, pas mbak di kita pergi, saya beli makan. Sama makan, yuk. Baik banget sih, Bu. Nanti Ibu gak ada duit. Beli di mana ini, Bu? Tadi di situ, di warung Padang. Bu, buat mbak di kita. Makasih, Bu. Iya. Tadi kan kita belum sempat ngobrol tuh di bawah. Tadi kan kata Ibu, suami Ibu kan meninggal. Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa, Bu? Tuh, apa namanya? Kena serangan jantung. Kena serangan jantung. Gara-gara kenapa, Bu? Habis nyamain? Dia gak habis nonton bola. Pulang ke rumah. Muntahan dia langsung ampas. Bawa ke rumah sakit. Langsung gak sadar. Masuk ICU. Berapa jam kemudian, langsung meninggal. Bu, apa sih, Bu, yang Ibu rasain, Bu, saat kehilangan suami? Saya seperti kehilangan arah. Karena pada saat itu kan, saya sebagai imbu rumah tangga, gak bekerja. Cuma suami yang bekerja. Saya punya anak dua orang, gak bisa sekolah lagi gitu. Nah, Bu, berarti Ibu kan sekarang jadi tulang punggung keluarga ya, Bu? Emang saya sebagai orang tua ya. Jadi, gak nyuruh anak bekerja. Karena memang dia masih sekolah gitu. Takut terganggu sekolahnya. Jadi, saya sebagai ibunya harus berjuang untuk anak-anak. Oke, Bu, yang penting anaknya bisa lulus sekolah, ada pekerjaan yang layak. Nah, Bu, yang jadi tulang punggung keluarga itu bukan Ibu aja. Niki juga tulang punggung keluarga. Anak Niki tiga. Tiga-tiganya di Niki. Keluarga Niki hampir rata-rata semua. Niki yang, ya, kalau ada sedikit rezeki, pasti Niki kasih. Jadi, kita tuh sama-sama. Strong woman, Bu, yang selalu mementingkan segala sesuatu untuk anak. Ibu jangan sedih, ya. Saya tuh seneng banget kalau ngeliat seorang ibu mau berjuang untuk anak-anaknya. Karena itu saya rasain juga. Bagaimana berjuang untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa merasakan sekolah yang bagus, fasilitas yang bagus. Ibu, yang kuat ya, Bu, yang kuat ya, Bu. Walaupun Ibu sekarang berjuang sendiri demi anak-anak, Niki yakin Ibu pasti bisa melaluinya. Nah, Ibu. Ibu, Niki tuh kan tadi udah dikasih izin sama Ibu buat ngikutin kegiatan Ibu. Iya. Tadi ngambil sampah, bersosok tanam singkong. Nah, Niki ada sedikit rezeki dari tim Niki Takepong untuk Ibu. Siapa tahu ini bisa membantu, Niki, Bu. Terima kasih banget, Ibu ya. Ibu, siasat terus ya. Iya, Ibu, makasih ya, Bu. Terus biar Tuhan yang membalas semua kebaikan, Ibu ya, Bu. Amin. Terus menjadi seorang ibu yang strong untuk anak-anaknya. Percayalah bahwa setiap masalah selalu memiliki jalan keluar. Meski terkadang kita merasa bahwa ujian yang kita hadapi terlalu berat. Tapi keikhlasan dalam menjalannya agar kita selalu bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan Niki Takepong Ibu saat kali ini. Jangan lupa terus saksikan Niki Takepong Senin sampai Jumat jam 10 pagi cuma di Trans TV. Niki Takepong, Kepo banget! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.